Baik, Ustazah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, sehat, sehat semua ya Baik, sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita membaca Bersumala bersama-sama terlebih dahulu Semoga dengan membaca dan mengawali kegiatan dengan Bersumala Semoga pembelajaran hari ini Baik, Ustazah mulai ya Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 Muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan juga PPKN Oke, terlebih dahulu kita akan belajar Muatan pelajaran Bahasa Indonesia ya Baik, minggu kemarin Ustazah mau mari dulu ya Minggu kemarin Bahasa Indonesia kita sudah belajar mengenai Geografi, 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 geograf Pertama pikiran ya Hari ini kita Melanjutkan Review kembali Pada setelah dua ini Kita belajar informasi Yang terdapat pada Teks ya Ini perhatikan Kita buka dulu ya Nanti buku temanya kita buka Kita diperhatikan dulu ya Kita akan Mau cari informasi berdasarkan Tekst Oke Kemarin kita Dalam Video yang Ustazah share ya Itu terdapat Matari Informasi ya Informasi itu adalah Sekumpulan fakta Yang menggambarkan Sebuah peristiwa Atau kejadian tertentu Ya Jadi informasi itu adalah Fakta Fakta itu apa Nyata Yang sebenarnya ya Keraguan Ya Oke Informasi yang terdapat Dalam buku Dapat diurtaikan Secara lebih rinci Kedalam beberapa Jenis informasi Yang akan Ditanyakan Ya Oke kita lanjut ya Sudah faham semua ya Mengenai informasi Sudah Sudah ya Oke Kita lanjutkan Nah Tadi kita sudah Mengetahui Pengertian dari informasi Sekarang Sekarang bagaimana Cara mendapatkan Informasi Ada langkah-langkahnya Yang pertama Kita harus Membaca Dulu ya Membaca Keseluruhan Isi teks Dengan cermat Dan juga Seksama ya Agar apa Agar kita Paham Apa yang Apa yang ada di belan Teks tersebut Tentang apa Seperti itu ya Oke Tidak boleh Corot-corot ya Oke Kemudian Langkah yang kedua Sekarang kita Membaca Keseluruhan Isi teks Kemudian kita Menjawab pertanyaan Ya Menjawab pertanyaan Pertanyaan Itu menggunakan Kata tanya Kata tanya Ada berapa Kemarin Ada Di mana Mengapa 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 Ya Di mana Mengapa Mengapa Ya Ada Apa Di mana Kapan Siapa Mengapa Dan bagaimana Ya Nanti untuk Pengulasannya Di slide selanjutnya ya Kemudian Cara mendapatkan Informasi yang ketiga Setelah kita Membaca Ya Kemudian kita Menjawab pertanyaan Pertanyaan Kemudian kita Membuat Peta pikiran Ayo Itu Mbak Johara Sama Mbak Sintia Tidak boleh Coret-coret Ya Cora 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 Kata 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 Membuat Peta pikiran Atau Dalam bahasa Inggrisnya Adalah Mind Maps Ya Yaitu Menyajikan Informasi Dalam Bentuk Diagram Ya Dari hasil Pengelompokan Setiap Pertanyaan Nanti ada Gambarnya Ya Oke Sampai sini Sudah faham Bagaimana Cara mendapatkan Informasi Yang terdapat Dalam teks Sudah Sampai ya Ingat-ingat Langkah-langkahnya Dalam Mendapatkan Informasi Ada tiga ya Membaca Menjawab Pertanyaan Dan membuat Peta pikiran Oke Lanjut Oke Bentar ya Oke Bentar ya Cepat Limut Oke Ustaz ulang lagi Nah Kita mengingat Kembali Kata-tanya Dan juga Fungsinya Ya Tadi Berapa ya Apa saja itu Ada Apa 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 itu digunakan Untuk Menanyakan Hal atau Peristiwa Yang terjadi Ya betul Kata-tanya Apa Itu fungsinya Untuk menanyakan Hal atau Peristiwa Yang terjadi Yang ada Yang ada di dalam Teks Kemudian Siapa Siapa Itu fungsinya Untuk Menanyakan Seseorang Atau Pelaku Yang terjadi Dalam Suatu Peristiwa Betul Iya Seseorang Untuk menanyakan Waktu Terjadinya Suatu Peristiwa Ya Peristiwa Peristiwa Untuk menanyakan Waktu Terjadinya Suatu Peristiwa Peristiwa Dalam Sebuah Teks Itu Terjadi Pada Kapan Bisa Pagi Siang Sore Atau Yang Lain Oke Kami Sini Sudah Paham Ya Fungsi Apa Sapa Dan Kapan Oke Kita Lanjutkan Selanjutnya Untuk Menanyakan Terjadinya Suatu Peristiwa Tempat Dimana Itu Digunakan Untuk Menanyakan Tempat Kemudian Yang Terima Adalah Mengapa Digunakan Untuk Menanyakan Penyebab Terjadinya Suatu Peristiwa Mengapa Peristiwa Itu Terjadi Oke Kemudian Yang Terakhir Kata Tanya Yang Bagaimana Untuk Menanyakan Cara Atau Proses Terjadinya Suatu Peristiwa Bagaimana Peristiwa Itu Bisa Terjadi Bisa Diceritakan Ya Dari Awal Sampai Akhir Oke Jadi Dalam Mendapatkan Informasi Itu Terdapat Pertanyaan Pertanyaan Ya Yang Ada Enam Ada Enam Pertanyaan Apa Kapan Siapa Mengapa 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 Sampai Sampai Sini Sudah Paham Sudah Selanjutnya Selanjutnya Membuat Peta Pikiran Atau Mind Maps Dari Pertanyaan Pertanyaan Tadi Bagaimana Contohnya Seperti ini Contoh Bentuk Peta Pikiran Kita Buat Sudul Sudul Teksnya Apa Yang kita Baca Informasi Yang pertama Itu Diisi Dengan Kata Tanya Apa Apa Kemudian Informasi Yang kedua Kita Isi Kapan Ya Kemudian Informasi Yang ketiga Kita Isi Siapa Ya Informasi Yang keempat Kita isi Pemerintah Ya Oke Jadi Bentuk Peta Pikiran Itu Informasi Informasinya Dapatkan Dari Pertanyaan Pertanyaan Apa Siapa Kapan Bagaimana Sampai Sini Sudah Sudah Ya Nanti Jika Ustazah Menyurut Untuk Membuat Peta Pikiran Sudah Bisa Semua Ya Ini Peta Pikiran Dalam Bentuk Diagram Oke Bisa Ditulis Ya Besok Kalau ada Tugas Dari Ustazah Sudah Paham Apa Itu Peta Pikiran Ya Atau Dalam Bahasa Inggris Mind Maps Ya Informasi Satu Dua Tiga Empat Itu Nanti Diisi Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Enam Pertanyaan Tadi Yang Kita Pelajari Sebelumnya Sampai Sini Sudah 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 Coba Kalian Buka Buku Tema Dua Halaman 63 63 Halaman 63 Halaman 63 Halaman 63 mohon maaf ini masih ada satu lagi oke nah disini ada satu lagi ya yaitu jerpen cerita pendek oke kemudian bagaimana langkah-langkah menggali informasi dalam sebuah cerpen kalau tadi kan kita belajar menggali informasi dari sebuah teks ya nah sekarang bagaimana cara menggali informasi dalam cerita pendek yang pertama membaca seluruh dengan cerita yang bersama ya hampir sama dengan yang menggali informasi dalam teks kemudian yang kedua menggali informasi tentang pertanyaan seperti tadi tentang pertanyaannya ada ini ya kemudian yang ketiga mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat nah tadi ketiga kemudian kita menjawab setiap pertanyaan yang seperti seperti apa kapan gimana dan seterusnya jawab semua ya setelah jawabannya sudah ada selesai kemudian kita merangkai kembali jawaban-jawaban tadi ke dalam satu paragraf singkat nah itu yang dinamakan cerpeng jadi kita bacaan yang panjang kemudian kita baca keseluruhan kemudian membuat daftar pertanyaan setelah membuat daftar pertanyaan kemudian kita jawab setiap pertanyaan itu dan kemudian kita merangkai kembali jawaban tersebut dalam paragraf yang disingkat dalam cerita yang disingkat atau cerita pendek ya oke sampai sini kita ingat sekarang buat cerita pendek atau paragraf singkat itu dengan cara langkah-langkah nomor satu sampai nomor tiga harus dikerjakan semua ya oke lanjut sekarang kita baca teks di halaman enam puluh tiga oke siap yang ingin membacakan kan oke Mbak Kangsa dibacakan ya yang lain bisa di suaranya ya oke Mbak Kangsa negeri dongeng wabah flu haju wah gawat ada wabah flu di negeri dongeng oki dan kursaci lainnya kena flu mereka semua bersin-bersin dan demam terpaksa dirawat di rumah sakit bagaimana ya besok Dewa Angin Utara akan datang para kursaci akan berparade menyambutnya tapi kini mereka semua sakit ujar Ratu Bidadari agak bingung Nirmala termenung mencari akal matanya melihat para kursaci yang memeluk mainannya di tempat tidur ah aku dapat idir Ratu seru Nirmala gembira ia menceritakan idenya pada Ratu Bidadari ah pintar kau uji Ratu Bidadari Ratu lalu menyuruh para dayang untuk mengeluarkan boneka para dayang ada di ruang mainan istana besoknya Nirmala menyulap semua mainan itu sim salabim tongkatnya terayu ke arah boneka boneka parade dan boneka boneka itu jadi besar dan berbaris teratur di jalan boneka tentara boneka badu di sepeda wan paradenya lutus sekali seru blizzard krok krok gembira mereka sebenarnya boneka boneka parade para kursaci sedang sakit kujar ratu bidadari dewa angin utara merasa iba mereka lalu mengunjungi para kursaci dewa angin utara memberi para kursaci obat manjur dari kutub utara para kursaci kini merasa sehat nah besok kalian harus berparada menyambut kami ya canda blizzard dan krok tus oke terima kasih mbak kensa yang sudah membacakan dongeng ya negeri dongeng yaitu kabar 10 ya baik terima kasih nah setelah kita membaca keseluruhan teks ya kemudian kita menjawab pertanyaan pertanyaan disini ada lima pertanyaan ya coba kita jawab bersama ya menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya berdasarkan teks di atas semuanya pertanyaan pertanyaan berikut nomor 1 siapa yang terkena sakit lupa di atas para kursaci dan kursaci bisa ditulis ya jawabannya yaitu para kursaci oke dan kursaci lanjut apa halaman berapa gimana mbak ustazah kurang dengar suaranya halaman berapa oke halaman 63 tadi ustazah sudah bilang ya dibuka buku tema 2 halaman 63 dan 64 ya oke nomor 1 tadi siapa para kursaci oke jawabannya adalah para kursaci oke kemudian yang kedua apa wabah yang sedang melanda negeri dongeng wabah 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 kemudian yang ketiga mengapa nirmala ingin menghibur para kursaci ayo mengapa nirmala ingin menghibur para kursaci agar kursaci oke ya betul sekali ditambah lagi ya karena nirmala merasa ibad dan ingin menyembuhkan kursaci dengan cepat ya oke betul sekali mbak kansa dan juga mas rasha yang sudah menjawab ya oke kemudian yang keempat soal 4 apa tanda-tanda penyakit flu yang diderita para kursaci yang nomor 3 kursin kursin dan demam betul oke ustaz saya ulangi ya soal nomor 3 karena nirmala merasa ibad dan ingin menghibur para kursaci agar cepat sembuh nah jawaban nomor 3 itu ya oke kemudian soal yang nomor 4 apa tanda-tanda penyakit flu yang diderita para kursaci bersin-bersin dan demam oke jawabannya adalah ya bersin-bersin dan juga demam ya jawaban soal nomor 4 oke ditulis ya kemudian yang terakhir soal nomor 5 bagaimana cara Dewa Angin Utara untuk menyembuhkan penyakit utara oke betul sekali Mbak Kansa cara Dewa Angin Utara menyembuhkan penyakit flu yang diderita oleh para kursaci adalah memberikan obat manjur dari kutub utara oke dari jawaban nomor 1 sampai nomor 5 sudah sudah dijawab semua ya sudah oke sudah paham semua ya nah sekarang yang nomor 5 oke yang nomor 5 bagaimana cara Dewa Angin Utara menyembuhkan penyakit flu ya itu terdapat di paragraf terakhir ya Dewa Angin Utara yang ini jawabannya ini ya Dewa Angin Utara memberikan ini jawabannya ya Dewa Angin Utara memberi obat manjur dari kutub utara ini oke sudah dijawab semua ya oke sekarang coba setelah kita menjawab soal nomor 1 sampai soal nomor 5 coba yuk coba kalian buat cerita pendek atau cerita singkat dari ini dari teks negeri dongeng dari 5 5 pertanyaan tadi yuk coba kalian buat cerita pendeknya atau cerita singkatnya dari 5 jawaban di pertanyaan ditulis nanti ustazah beri waktu 3 menit ya buat cerita pendeknya atau cerita singkat dari 3 nanti yang sudah bisa mengerjakan bisa dipresentasikan ya agar teman-teman mengetahui oke ustazah beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang untuk membuat cerita singkat atau cerita pendek dari 5 jawaban atau 5 pertanyaan yang sudah ada ter 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah-langkahnya ini ya jadi kita harus membaca teks dulu dengan cermat selamat menikmati langkahnya kita membaca dulu teks tadi ya kemudian membuat daftar pertanyaan tadi sudah ada lima soal kemudian mencari jawaban tadi kita juga sudah mencari jawaban dari lima soal tadi kemudian dirangkai kembali jawaban-jawaban tadi jawaban lima soal tadi ke dalam satu paragraf singkat atau cerita singkat ya Oke, ada yang sudah selesai? Belum. Belum, oke. Dua menit lagi, ya. Sudah. Siapa yang sudah? Bianca. Siapa? Bianca. Oh, Mbak Bianca sudah selesai, oke. Ditunggu dulu ya. Teman-teman, ada yang belum selesai? Oke, nanti Mbak Bianca bisa mempresentasikan yang pertama. Semuanya harus mengerjakan, ya. Nanti Ustazah tunjuk soalnya, ya. Terus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini ya, Negeri Dongeng Wabah Blue. Atau bisa dibuka buku tema 2 di halaman 63 dan 64. Jadi kita bisa belajar untuk membuat cerita singkat ya, dari sebuah teks. Sudah, Us. Siapa yang menjawab sudah itu? Sekar, Us. Oke, Mbak Sekar sudah ya. Nanti Mbak Sekar bisa mempresentasikan hasil pekerjaan yang kedua ya. Mbak Bianka dulu, baru Mbak Sekar. Oke? Sudah, Us. Ya. Yang lain sudah? Sudah ya? Sudah, Us. Oh, Tentang. Oh, Tentang. Oh, Tentang. Ya. Hingga... Tentang waktu, jangan waktu, jangan waktu. Kebahat malu, Luh. Ini. Teman-teman. Teman-teman. ya bukan bukan ah sudah ah sudah semua ya belum us oh belum ya satu menit lagi yang satu menit lagi Oke, sudah semua ya Baik Sudah semua ya Siapa yang belum? Mas Raja Terima kasih Oke, sudah ya Baik Tadi yang sudah selesai Mbak Bianca Mbak Bianca bisa dipresentasikan hasil pekerjaannya ya Suaranya agak keras ya Mbak Bianca ya Ya Sekarang Ya, sekarang Mbak Bianca Dipersilahkan Pada wabah flu di negeri Dongeng Mereka semua demam dan bersin Oke dan kursasi terkena wabah flu itu Mereka terhibur oleh Nirmala Dan mereka disembuhkan oleh Dewa Angin Utara Dengan membeli obat manjur dari kutub utara Dan sekarang Oke dan para kursasi sehat kembali Oke, Barakallah Betul sekali ya Oke, terima kasih Mbak Bianca Sudah benar ya Dalam membuat cerita pendek Atau cerita singkat dari sebuah teks Oke, Barakallah Lanjut Mbak Sekar, mana Mbak Sekar? Ya, Us Ya Kameranya dihidupkan loh ya Ya, Us Oke dan kursasi sedang sakit flu Di negeri Dongeng sedang terserang wabah flu Karena Nirmala Mbak Rasaibah Nirmala menghibur para kursasi Di sana tanda-tanda penyakit flu Yaitu bersin-bersin dan demam Saat Dewa Angin datang Ia merasbah dan memberikan obat manjur dari kutub utara Oke, Barakallah Mbak Sekar juga benar ya Dalam membuat cerita singkat Nah, antara Mbak Bianca dan juga Mbak Sekar Ya, versinya berbeda Tapi isi ceritanya sama ya Oke, jadi Pemahaman kalian berbeda-beda Tetapi jawabannya Jawabannya atau ceritanya Sama dengan yang ada di dalam teks Oke, terima kasih Mbak Bianca dan juga Mbak Sekar Dilanjutkan lagi yuk siapa yang ingin Mempresentasikan Siapa? Kansa Us Oke, Mbak Bianca Kameranya dudukkan Ya Para kursasi sedang sakit Dewa Angin Utara akan datang Kemudian Nirmala punya ide untuk menyelap boneka-boneka menjadi besar dan berbaris parade Kemudian Dewa Angin datang dan senang melihat parade Ratu Bidadari bilang kalau kursasi sakit dan Dewa Angin memberi obat manjur dari Kutu Putara Ya, oke Benar ya Baik, terima kasih Mbak Kansa Oke Anjotil siapa lagi? Dimas Oke, Mas Dimas Ya Dijauah Mas Dimas, suaranya keras ya Oke Oh, Mbak Bakul sedang menangkap para kursasi di Yang ditentang para kursasi adalah kursasi doman Nirmala Ibu menangkap para kursasi selalu nirmala Kamu minta bantuan di lo Angin Utara Oh, Mbak Bakul sedang menangkap para kursasi selalu Nirmala Ibu menangkap para kursasi Barak Ya, Barak Allah Mas Dimas Alhamdulillah Benar ya Benar sekali jawabannya Oke, terima kasih Yuk, siapa lagi? Mas Rasya Oke, Mas Rasya Dipresentasikan hasil pekerjaannya Oke, Os Ada wabah flu di negeri Dongeng Yang terkena sakit flu, oki, dan para kursasi Bapak yang sedang melanda negeri Dongeng Bapak flu ini malah ingin menghibur para kursasi Karena merasa iba pada para kursasi Bapak cepat sembuh Tanda tanda penyakit flu yang diderita para kursasi Beresin-beresin dan demam Panas dan Eh, dan dewa angin Kutub Utara memberi para kursasi Obat kanjur dari Kutub Utara Para kursasi Ini merasa sehat Oke Barak Allah Mas Rasya Jawabannya juga Benar sekali ya Tadi Mbak Kansa Mas Dimas Mas Rasya Mbak Bianca Mbak Sekar Jawabannya berbeda semua ya Pemahaman Dalam membuat cerita singkatnya Diawali awalan Dan akhirannya berbeda semua Tapi Isinya Sama semua Oke, Barak Allah Yuk, siapa lagi? Siapa? Siapa Mbak? Mbak Zana Mbak Zana Oke Mbak Zana Dipersilahkan Untuk memresentasikan hasil pekerjaannya Ya us Ada negeri dongeng Yang terkena sakit flu Yaitu para kursasi Ada wabah baru di negeri dongeng Yaitu flu Dan Mir Mala ingin menghibur para kursasi Yang malah merasa ipa ingin cepat jembuh Ada tanda-tanda penyakit flu Yang diderita para kursasi Adalah bersin-sin dan deman Datang Dewa Angin Utara Untuk menyembuhkan penyakit flu Memberikan obat dari kutub Utara dan sehat para kursasi Oke Barak Allah Mbak Zana Cerita singkatnya juga benar ya Terima kasih Oke Nah tugas ini Tugas cerita pendeknya Nanti bisa dikirimkan Ke Ustazah Tika Untuk kelas 5 Torek ya Dan Kelas 5 Alfarabi Ke Ustazah Dita ya Tugas cerita pendeknya Bisa dikumpulkan Oke Ya sudah Mempresentasikan hasil pekerjaannya Akan mendapat tambahan nilai Dari Ustazah Dita maupun Ustazah Tika Tadi sudah Ustazah catat ya Terima kasih Sudah Mempresentasikan Hasil pekerjaan kalian Dengan baik Ya Barak Allah Oke sampai sini sudah paham semua Terima kasih Sudah Mengikuti pembelajaran Tema 2 Subtema 2 Bahasa Indonesia ya Baik Mau istirahat dulu Atau lanjut PPKN Lanjut Istirahat ya Oke Ustazah Waktu 5 menit Untuk istirahat ya Sebelum Ustazah tutup Ustazah mengucapkan Terima kasih Sudah mengikuti Pembelajaran ini Semangat semangat Dalam mengikuti Pelajaran Bahasa Indonesia Oke Ustazah akhiri Akhiri kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh